Intro Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan bahagia Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Crime Asset River Film rilisan tahun 2018 ini menceritakan tentang perundungan di sekolah yang dialami oleh remaja bernama Yao dimana ia berasal dari keluarga miskin dan mengidap penyakit kelamin Hal tersebut yang menyebabkan teman-teman sekolahnya menjauhi Yao dan tidak ada yang mau menjadi temannya Oke sebelum lanjut sebaiknya kalian subscribe dulu agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari intrimovie Jika sudah, mari kita mulai alur ceritanya Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Yao ia tinggal bersama sang ibu di suatu geng kecil Mereka selalu dipandang sebelah mata oleh para tetangga karena pekerjaan sang ibu yang merupakan tukang pijat plus-plus Pagi itu Yao mengeluh sakit kepada ibunya namun sang ibu tampak cuek dan tidak menanggapinya Sebelum berangkat sekolah Yao sempat mengatakan kepada ibunya bahwa ia belum membayar biaya seragam baru namun ibunya tidak mau membayar karena menganggap hal tersebut menghambur-hamburkan uang Akhirnya Yao terpaksa masih mengenakan seragam lama ke sekolah meskipun hal tersebut membuat dirinya tampak berbeda dengan siswa yang lain Yao sendiri memiliki seorang teman yang baik sekaligus tetangganya yang bernama Kim Ming Kim Ming adalah siswa pintar dan tampan di sekolahnya ia bahkan diberi julukan sang pangeran Meskipun cukup banyak wanita yang mendekatinya namun Kim Ming selalu cuek kepada mereka akan tetapi selalu perhatian kepada Yao Sepulang sekolah Yao pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi tubuhnya Setelah dilakukan pemeriksaan dokter menyimpulkan bahwa Yao mengidap suatu penyakit kelamin menular Mendengar hal itu Yao pun sangat terkejut karena ia belum pernah bercocok tanan dengan siapapun dan tidak pernah mandi di pemandian umum yang menjadi salah satu faktor penyebab penyakit tersebut Sebelum meninggalkan rumah sakit dokter menyarankan untuk membawa orang tuanya saat datang di pemeriksaan selanjutnya dokter juga mengatakan rincian biaya pengobatan laser yang sangat mahal Setelah itu Yao berlari keluar sambil menangis Ketika di dalam lift ada seorang remaja laki-laki yang kebingungan melihat kondisi Yao Sesampainya di rumah Yao memilih untuk merahasiakan penyakitnya dari sang ibu Keesokan harinya ia telat datang ke sekolah karena penyakitnya itu Namun ia beralasan bahwa dirinya mengalami sakit perut Saat jam istirahat Kim Ming didekati oleh teman sekelasnya yang bernama Xiaomi Xiaomi tampak tertarik dengan Kim Ming dan mengajaknya untuk pergi karaoke nanti malam Awalnya Kim Ming menolak ajakan itu Namun Xiaomi terus memaksa hingga Kim Ming pun tak bisa mengelaknya Malam harinya saat Kim Ming hendak pergi Ia sempat menyapa dan mengobrol dengan Yao Namun tiba-tiba Yao yang tampak pucat langsung pingsan tak sadarkan diri Kim Ming pun dengan panik mengendong Yao ke rumah sakit Saat terbangun Yao berniat untuk pergi karena mengingat biaya rumah sakit akan sangat mahal Akan tetapi Kim Ming memintanya untuk tetap berbaring dan tak usah mengkhawatirkan soal biaya Kim Ming bahkan rela membatalkan janjinya dengan Xiaomi Hal tersebut membuat Xiaomi kesal Keesokan harinya Xiaomi terlihat mendekati Yao dengan menanyakan kondisinya Tak lama kemudian terlihat Kim Ming masuk kelas dan sangat perhatian terhadap Yao Hal tersebut membuat Xiaomi kesal dan cemburu Pulang sekolahnya Xiaomi mencoba mengikuti Yao Yao ompak pergi ke sebuah klinik kecil untuk membeli obat Karena harga obat di klinik itu jauh lebih murah dibandingkan dengan rumah sakit Saat keluar dari klinik Rupanya Xiaomi sudah ada di sana Dan langsung memotret Yao Xiaomi yang sudah mengetahui tentang penyakit Yao itu Langsung menyebarkannya kepada teman-teman di sekolah Tak perlu waktu lama Berita itu pun menyebar ke satu sekolah Mereka juga mengaitkan penyakit Yao Dengan pekerjaan ibunya yang merupakan tukang pijat Semenjak itu kehidupan Yao berubah sangat drastis Dimana Yao selalu dibully dan diejek teman satu sekolah Alasan Xiaomi menyebarkan penyakit Yao tak lain adalah karena rasa cemburu Namun faktanya Kim Ming menyukai gadis lain yang bernama Seng Siang Mereka pertama kali bertemu saat mendapatkan penghargaan siswa terbaik Suatu ketika tas Yao dilemparkan ke kolam oleh para perundung Namun saat Yao akan mengambil tasnya datang seorang lelaki yang menarik Yao Lelaki itu bernama Seng Si Ia mengira jika Yao hendak mengakhiri hidupnya Sebelumnya mereka pernah bertemu saat berada di dalam lift Dimana Seng Si hendak menjenguk adik kembarnya yaitu Seng Siang Sebelum Yao pergi, Seng Si mengajak Yao untuk bulu sekolah dan bertemu di suatu tempat Keesokan harinya Seng Si mengajak Yao ke berbagai tempat bermain Kehadiran Seng Si yang selalu mendekatinya membuat Yao bertanya-tanya Mapa Seng Si tidak menjauhinya seperti anak-anak yang lain Menurut Seng Si, ia tidak peduli dengan gosip yang beredar di sekolah Karena penyakit kelamin tidak selalu ditularkan melalui dengan bercocok tanam Virus itu bisa menular dari keturunan ataupun keluarga Perkataan Seng Si rupanya cukup memberi semangat kepada Yao Sejak saat itulah Yao mulai berani membalas para perundung yang menyakiti dirinya Alasan lainnya, yaitu karena Seng Si rupanya diam-diam selalu membantunya Suatu hari saat Yao berada di kantin, ia berpapasan dengan siswa yang sedang membawa makanan Siswa itu tampak menghindari Yao, namun justru membuat makanannya tumpah Siswa itu lantas menyalahkan Yao dan mengatakan bahwa Orang penyakitan seperti Yi Usaha harusnya lebih berhati-hati ketika berjalan Yao yang sakit hati lalu membalasnya dengan menyemprotkan air kepada siswa itu Tak lama kemudian, Kim Ming datang dan menghentikan keributan itu Perlawanan Yao untuk membela diri rupanya dianggap sebagai pembuat honor oleh Kim Ming Kim Ming menganggap jika Yao telah dihasut oleh Seng Si Singkat cerita, sekolah mereka mengadakan acara kinjungan wisata Yao yang sudah berada di dalam bus lalu keluar untuk pergi ke toilet sebentar Sebenarnya semua murid di bus itu tahu jika Yao masih berada di luar Namun Xiaomi mengatakan jika semua siswa sudah naik Hal tersebut membuat Yao ketinggalan rombongan kelasnya Beruntung Seng Si mengajak Yao untuk naik ke bus rombongan kelasnya Akhirnya Yao pun dapat mengikuti kunjungan wisata itu Setelah sampai di tempat tujuan, Yao melihat Kim Ming sedang bersama Seng Siang Di sini Yao terlihat sedikit cemburu melihat Seng Siang dan Kim Ming Saat akan pulang, Yao menyadari bahwa semua uang di dalam ditasnya telah hilang Yao pun langsung melabrak Xiaomi dan menanyakan di mana uangnya Xiaomi pun menunjukkan sekantong makanan yang telah ia beli menggunakan uang milik Yao Yao yang marah pun langsung menyerang Xiaomi dan meneteskan salapnya ke wajah Xiaomi Seperti biasa mereka menganggap Yao sebagai biang masalah Sementara Xiaomi adalah korbannya Yang lebih menyakitkan lagi yaitu Kim Ming pun ikut membela mereka Sehingga membuat Yao muak Akhirnya Yao sudah tak bisa menahan emosinya lagi Ia mengeluarkan unek-uneknya di depan Kim Ming Selama ini Yao merasa iri dengan keluarga Kim Ming yang selalu harmonis Ia juga iri dengan Seng Siang karena terlihat begitu cantik dan memiliki kehidupan yang menyenangkan Namun Kim Ming malah mempertanyakan dari mana Yao mendapat penyakit seperti itu Hal tersebut pun membuat Yao begitu marah dan pergi meninggalkan Kim Ming Sesampainya di rumah Yi Yao mencoba mencari uang di lemari milik ibunya demi mengobati penyakitnya Tak disangka ia menemukan sebuah amplop tabungan untuk kuliah Yao Ternyata selama ini dibalik sikap coek ibunya Ia justru sangat menyayangi Yao dan memilih untuk menabung semua uangnya Sang ibu bahkan tidak ingin pelanggannya tahu bahwa Yao adalah anaknya Karena ia takut terjadi sesuatu yang buruk kepada Yao Lalu tak lama kemudian Sang ibu pulang dari sekolah Ternyata pihak sekolah sudah memberitahukan tentang penyakit Yao kepada Sang ibu Sang ibu yang baru mengetahui fakta tersebut langsung memarahi Yao Namun Yao mengatakan jika selama ini ia tidak pernah berbuat macam-macam Tidak pernah pergi ke pemandian umum dan selalu menggunakan handuknya sendiri Saat itulah ibunya pun menyadari sesuatu Bahwa Yao tertular penyakit itu dari salah satu pelanggannya yang selalu mandi di sana Dan menggunakan handuk milik Yao Sang ibu pun merasa sangat bersalah Dan mengajak Yao untuk pergi ke rumah sakit Pada momen ini Yao merasakan kasih sayang sang ibu yang selama ini tidak bisa ia rasakan Sejak saat itu kehidupan Yao menjadi lebih bahagia Dan pikiran yang selama ini Ipiku terasa lebih ringan Hari demi hari Yao juga semakin dekat dengan Seng Si Singkat cerita Secara tak sengaja Yao melihat Xiaomi sedang dibuli oleh siswa dari sekolah lain Xiaomi yang tak ingin teman-temannya tahu Meminta Yao untuk merahasiakannya Namun Yao menolak permintaan Xiaomi Keesokan harinya Yao tampak sedang bermain dengan Seng Si di pusat kota Sementara Xiaomi yang sudah memiliki rencana jahat Lalu mengirim pesan teks pada Seng Siang Ia mengaku sebagai Yao dan memintanya untuk bertemu di suatu tempat Seng Siang tak berpikiran aneh dan langsung menuju tempat itu Akan tetapi ketika sampai Seng Siang merasa curiga karena tempat tersebut merupakan sebuah gedung terbengkarat Dan benar saja Hal itu merupakan ulah Xiaomi Dimana ia telah menyewa beberapa anak lelaki untuk mencelakai Seng Siang Seng Siang yang ketakutan berlari menaiki gedung Ia juga sempat menelpon kakaknya Namun baterai HP-nya habis Sementara Seng Siang yang sudah berada di atap gedung Kini sudah terpojok dan mencoba menghindari mereka Namun ahas besi pembatas di sana patah Sehingga Seng Siang jatuh dari gedung tersebut hingga meninggal Semua orang pun kini menyalahkan Yiao atas kematian Seng Siang Karena pesan terakhir di HP Seng Siang adalah dari Yiao Yiao yang tak bersalah mencoba meyakinkan Seng Si dan Kiming Namun mereka tidak percaya kepada Yiao Karena hal itulah Yiao kembali dibully Bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya Kiming juga tidak peduli lagi dengan Yiao Begitupun dengan Seng Siang hanya bisa diam setelah kematian adiknya Yiao merasa sudah tidak ada lagi orang yang percaya kepadanya Ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya Untuk membuktikan bahwa dirinya bukanlah seorang pembunuh Aksi Yiao ini menarik perhatian seluruh anak di sekolahnya Mereka pun berdatangan untuk melihat aksi Yiao Namun kebanyakan dari mereka malah menyuruh Yiao untuk segera melompat Sebelum melompat Yiao mengutarakan isi hatinya yang kesal kepada mereka semua Dimana semua teman-temannya menutup mata ketika ia sedang dirundung Mereka bahkan tertawa di atas penderitaannya Yiao juga mengatakan perbuatan apa saja yang sudah mereka lakukan Agar mereka ingat akan kesalahannya Lalu dengan kecewa Yiao mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa yang telah menghabisi Seng Siang Tapi aku tahu siapa yang telah membunuhku begitu ucap Yiao Setelah itu Yiao pun berlari dan benar-benar melompat ke sungai Seng Si pun mengejar dan berusaha menyelamatkannya Namun setelah sampai ke daratan Rupanya Yiao sudah tidak bernafas Hal tersebut membuat Seng Si sangat terpukul dan menyesal tidak menahan Yiao sejak awal Singkat cerita Pihak kepolisian pun sudah menangkap Seng Siang Yang merupakan dalang dibalik kematian Seng Siang Sementara ibu Yiao memilih untuk berhenti dari pekerjaannya Dan menjual seluruh barang yang biasa ia gunakan untuk memijat Sedangkan Kim Bing dan keluarganya memutuskan untuk pindah dari yang tersebut Sementara Seng Si memilih untuk pindah sekolah Di akhir film ternyata Yiao berhasil selamat Ia juga sempat mengucapkan salam perpisahan dengan Seng Si Rupanya Seng Si selalu menumbuhnya di kolam tempat pertama kali mereka bertemu Dan film pun selesai Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di spoiler film selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!